Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar kampanye akbar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Rabu kemarin, Surya Paloh meyakini Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat untuk membawa perubahan yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem. Kampanye akbar Partai Nasdem ini digelar di Gedung Olahraga Rudi Resnawan, Banjarbaru dan dihadiri oleh 5.000 simpatisan dan kader DPW Nasdem se-Kalimantan Selatan. Dalam orasinya, Surya Paloh mengapresiasi seluruh kader partai yang militan membawa perubahan. Surya Paloh juga meyakini sosok Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat untuk menggelarakan semangat dan esensi perubahan yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem. Saya menyatakan rasa hormat, kebanggaan hati saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem ini berada di tengah-tengah saudara semuanya. Karena saya meyakinin, saya berhadapan dengan kader-kader saya yang mempunyai kemampuan daya juang, militansi yang kuat, yang memang menghadapi, mampu menghadapi rintangan, tantangan, apapun itu, dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Kita ingin membawa perubahan yang berarti untuk kemajuan perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemajuan yang berarti itu baik untuk kepentingan diri kita sendiri, baik itu untuk kepentingan keluarga kita, baik itu untuk masyarakat kita, sekaligus untuk kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai, saudara-saudara semua. Itulah esensinya perubahan yang kita perjuangkan. Maka ketika ada yang bertanya kenapa Nasdae mencalonkan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, kenapa tidak yang lain? Jawabannya adalah satu, karena kita ingin konsisten dengan apa yang kita yakinin, gerakan perubahan harus segera berada dan berjalan di tengah-tengah kehidupan kebangsaan yang kita miliki ini. Inilah jawabannya. Kenapa Anies Baswedan? Karena menurut apa yang diakinin oleh seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, analisa yang ada, maka salah satu yang terbaik dan yang baik-baik adalah Anies Baswedan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.